Punya kita buat makanan yang berbahan dasar telur nih, Cooklovers. Pasti Cooklovers suka dong dengan makanan yang satu ini. Ini dia nih, telur gulung sosis. Yuk kita intip dapurnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 5 butir telur, 1 buah wortel, 1 batang daun bawang, 5 buah sosis, garam secukupnya, lada secukupnya, keju cheddar lembaran secukupnya. Untuk bahan pelengkapnya, ada saus tomah secukupnya, mayonaise secukupnya, dan mustard secukupnya. Nah, bahan-bahan yang sudah lengkap nih. Let's Cook! Pertama, siapkan daun bawang, lalu cacah halus, begitu pula selanjutnya dengan wortel. Selanjutnya, siapkan bol, lalu masukkan 5 butir telur, garam secukupnya, lada secukupnya, lalu kocok hingga tercampur rata. Setelah itu, siapkan saringnya dan bol, lalu saring telurnya. Next, masukkan potongan wortel dan daun bawang ke dalam adonan telur, kemudian aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya, siapkan teflon, lalu beri sedikit minyak. Setelah itu, masukkan adonan telur ke teflon, lalu tunggu hingga mengeras. Kemudian, masukkan keju dan sosis, lalu gulung. Next, masukkan kembali adonan telur ke dalam teflon, tambahkan keju, lalu gulung. Begitu pula selanjutnya ya, sesuai selera. Telur gulung sosisnya sudah matang. Saatnya plating nih. Pertama, potong telur gulung sosis menjadi lima bagian, lalu siapkan talonan saji, kemudian beri saus tomat, mayonaise, dan mustard. Setelah itu, taruh telur gulung sosis di atasnya. Oh iya, dapat ditambahkan daun parsley, dan sedikit taburan wijen, sebagai pemanis ya, cook lovers. Ini dia, telur gulung sosis. Sudah siap dinikmati. Gimana cook lovers? Tampilannya lezat banget ya. Selamat mempraktekannya di rumah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.